Halo guys, balik lagi di channel Triple H Studio. Pada kesempatan kali ini, Mimin akan menceritakan sebuah legenda kisah cinta siluman ular putih yang sangat populer. Bahkan ditampilkan dalam berbagai opera dan diangkat jadi berbagai versi film. Salah satunya yang mau Mimin ceritain ini nih, yang dibintangi oleh Jetty, Raymond Lam, Eva Wang, Sherlyn Choi, dan juga Wan Zhang. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja yuk kita masuk ke alur cerita selengkapnya. Film diawali dengan latar di pegunungan es, di mana saat itu Biksu Fahai dan muridnya yang bernama Nengren sedang melakukan perburuan siluman. Ketika ia muncul, tanpa ragu Nengren langsung menyerangnya, dan seketika ia pun menjadi beku. Siluman Harpi yang arogan dan sering mencelakai manusia, tidak mau mengakui kesalahannya, apalagi bertaubat. Dan terjadilah pertarungan antara Biksu Fahai dan juga Siluman Harpi. Pertarungan terjadi dengan sangat seru. Dan pada akhirnya, sang Biksu berhasil mengurung siluman Harpi dalam suatu wadah mangkuk ajaibnya. Nengren yang lepas dari mantra Siluman Harpi merasa lega. Namun, ia nampak sedikit agan untuk mengamankan Siluman Harpi ke pagoda Lefe. Sesampainya Nengren di pagoda Lefe, ia mencoba untuk berbicara dengan para siluman yang berada di dalam sebuah cermin. Dan mereka sudah tidak tahan berada di sana. Kemudian, Nengren pun memasukkan Siluman Harpi ke dalam cermin. Di dalam sebuah hutan, terdapat dua siluman ular yang cantik jelita. Diketahui Siluman Ular Putih bernama Xuxian dan Siluman Ular Hijau bernama Xingxing. Mereka berdua adalah adik-beradik dan hidup dengan damai di sana. Lalu, datanglah sekelompok pemuda yang sedang mencari tanaman herbal. Salah satunya bernama Xuxian yang memang mengerti dengan tanaman obat karena ia adalah penjual obat. Xuxian dan Xingxing memperhatikan Xuxian yang sedang memakan kelopak bunga mawar. Dan Xingxing pun menyebutnya bodoh karena hal itu. Setelah sejenak beristirahat, para pemuda itu pun melanjutkan kembali perjalanan mereka. Dan Xingxing yang sedikit jahil pun mencoba untuk mengerjai mereka. Alhasil, Xuxian pun terjatuh dari atas tebing ke dalam danau. Xuxian yang sedari tadi memperhatikan Xuxian dan tertarik kepadanya, langsung merubah wujudnya menjadi seorang manusia dan menceburkan diri ke dalam danau untuk menyelamatkan Xuxian. Di sana, Xuxian mengecup Xuxian untuk memberikan intisari kehidupannya agar Xuxian bisa selamat. Setelah itu, Xuxian pun sadarkan diri dan ia melihat sosok Xuxian yang seperti malaikat. Berapa saat kemudian, Xuxian yang telah diselamatkan oleh teman-temannya tersadar dari pingsannya. Ia terus mencari sosok wanita yang tadi menyelamatkannya. Dan teman-temannya pun menganggap bahwa Xuxian sedang mengigau. Xuxian yang pandangannya tidak pernah lepas oleh Xuxian, kena tegur oleh Xingxing. Ia juga kena protes oleh Xingxing. Kenapa Xuxian mau memberikan intisari kehidupannya kepada manusia? Dan Xingxing pun merasakan ada kejanggalan. Di tempat lain, Diksul Pahai dan Nengren melihat seorang korban yang terkena gigitan siluman kelelawar. Dan hari itu bertepatan tanggal 15, yaitu di mana Festival Lampion diadakan. Diksul Pahai dan Nengren pun segera bergegas untuk menemukan siluman kelelawar agar tidak memakan banyak korban jiwa lagi. Di tepi sungai, Nengren memanggil tukang perahu dan ternyata itu adalah Xuxian. Dan meskipun ia bukan tukang perahu, Xuxian berbaik hati untuk mengantarkan mereka ke kota. Di perjalanan, mereka sempat berbincang-bincang. Nengren yang kagum dengan Xuxian yang begitu baik hati, menanyakan apa cita-citanya. Lalu Xuxian pun menjawab bahwa ia ingin menjadi seorang tabib. Lalu Nengren sendiri menceritakan impiannya menjadi seorang kepala biksu. Dengan hal itu, biksu Pahai pun mulai meledek Nengren karena ia berusaha untuk menggantikan posisinya. Sementara itu, di dalam hutan, setelah kejadian kemarin, Xuxian menjadi jatuh hati kepada Xuxian. Dan ia terus terbayang-bayang wajahnya siang dan malam. Xuxian bahkan berniat untuk mengunjunginya di dunia manusia. Xing Xing yang tahu kakaknya sedang jatuh cita, menceritakan hal itu kepada teman-temannya di dalam hutan. Akhirnya, Xing Xing dan Xuxian pun memutuskan untuk mencari Xuxian pergi ke dunia manusia. Malam harinya, Festival Lampion diadakan dengan begitu meriah. Terlihat, Xuxian dan Xing Xing sedang menaiki perahu. Di sisi lain, biksu Pahai dan Nengren menggunakan kompas susu siluman Ditek untuk mencari keberadaan siluman kelelawan. Sementara itu, Festival Lampion berlangsung dengan sangat meriah. Xing Xing bertemu dengan Nengren pada saat ia diberi tugas untuk mencari keberadaan Xuxian. Lalu, Nengren pun mengatakan kepada Xing Xing bahwa ada siluman di dekat sini. Xing Xing yang mengetahui bahwa yang dimaksud adalah dirinya, merasa biasa-biasa saja. Dan di sana, Nengren menjelaskan bahwa mereka menangkap siluman jahat yang mengganggu manusia. Karena Xing Xing merasa ia tidak mengganggu manusia, lalu ia pun mengajak Nengren untuk berteman. Dan merangkulnya, Nengren yang merupakan seorang biksu menjadi cukup canggung. Di pavilion, Xuxi sedang menantikan kehadiran Xuxian. Dan akhirnya, Xing Xing pun menemukan keberadaan Xuxian. Xing Xing pun mengatakan bahwa ini adalah orang yang dinantikan oleh sang kakak. Xing Xing pun menyampaikan niatnya kepada Xuxian dengan baik. Namun, karena Xuxian tidak mengerti dengan apa yang dimaksudkan oleh Xing Xing, ia pun tidak begitu memperdulikan Xing Xing dan malah menyuruhnya untuk segera pergi. Karena kesal, akhirnya Xing Xing pun dengan sengaja mengerjai Xuxian. Dan kemudian ia mendorong perahunya. Orang-orang pun cukup merasa heran dengan perahu yang kakak didayu bisa melaju dengan cepat. Xing Xing pun terus mendorong perahu Xuxian ke arah pavilion. Padahal di mana Xuxi sudah menunggunya. Xuxian tidak menyadari keberadaan Xuxi yang telah menunggunya sedari tadi. Xuxian tampak melirik ke arah Xuxi sekelebat. Namun, ia malah pergi ke arah sebaliknya. Tak tinggal diam, Xuxi terus berusaha supaya Xuxian mendekat ke arahnya. Setelah susah payah menggiringnya ke pavilion, sangat disayangkan sekali bahwa ternyata Xuxian tidak mengenali Xuxi. Xuxian pun terlihat sedikit ketakutan di sana dan ia mencoba untuk menghindari Xuxi. Bahkan Xuxian mengatakan bahwa dirinya sudah memiliki seorang wanita di dalam hatinya. Dan lagi, ia hanyalah seorang penjual obat yang miskin, yang tidak pantas menerima kasih sayang dari siapapun. Mendengar hal itu membuat Xuxi sangat kecewa hingga matanya menjadi berkaca-kaca. Lalu, Xuxian pun mulai bercerita tentang kejadian kemarin saat ia terjatuh ke dalam danau dan ada sosok wanita yang menolongnya. Ternyata, sosok wanita yang dikagumi oleh Xuxian adalah Xuxi, namun ia hanya tidak mengingat wajahnya. Hal itu juga karena teman-temannya yang berkata bahwa Xuxian hanya menghayal. Dan setelah itu, Xuxian pun menganggap bahwa sosok wanita yang ia kagumi tidaklah nyata. Setelah mendengarnya, Xuxi pun kembali menjadi sumringah. Lalu, ia mencari cara bagaimana agar Xuxian kembali dapat mengingatnya. Dengan sengaja, Xuxi mendorongnya ke dalam danau. Sehingga Xuxian tenggelam dan mereka kembali berjuman. Di sanalah akhirnya, Xuxian mengingat semuanya. Dan ia pun memeluk Xuxi dengan begitu mesra. Xixing kembali mengampiri Nengren yang sedang menikmati kudapan. Nengren menyuruh Xixing untuk pulang karena keadaan di luar sangat berbahaya. Xixing dengan santainya mengatakan, jika berbahaya, maka Nengren juga harus segera pulang. Lalu, tiba-tiba Nengren melihat jaruk indikator petunjuk silumannya berputar dengan sangat kencang. Nengren mengatakan bahwa ini adalah siluman yang kuat. Namun, Xixing mengatakan bahwa itu hanyalah siluman kelelawar. Tak ingin menyianyikan kesempatan, Nengren pun langsung menghampiri perahu yang dipenuhi oleh gadis-gadis. Dan seketika, bulan para wanita tadi berubah menjadi siluman kelelawar yang sangat ganas. Dan terjadilah perkelahian antara Nengren dan juga siluman kelelawar. Di sana, Nengren rupanya bisa mengalahkan beberapa siluman kelelawar dengan sangat mudah. Namun, tiba-tiba saja, Nengren terkena gigitan siluman kelelawar. Lalu, ia pun membunyikan loncengnya. Biksu Fahai yang mendengar suara lonceng langsung mencari dari mana asal bunyi itu berada. Lalu, ia pun segera menyelamatkan Nengren. Biksu terus mengejar siluman kelelawar. Kemudian, ia pun melemparkan tas binya. Dan kelelawar yang kepanasan karena itu, jeburkan diri ke dalam danau dengan Nengren. Lalu, siluman kelelawar membuat kekacauan dari dalam danau dengan menerbangkan perahu para penduduk di sana. Setelah itu, ia berusaha kabur. Dan sang Biksu langsung mengejarnya dengan memegang ekornya. Sementara itu, terlihat Nengren yang masih hidup. Dan sang Biksu masih terus berusaha mengalahkan siluman kelelawar dengan tas bih dan juga belati emasnya. Dan akhirnya, di puncak gunung di dalam kawah gunung berapi, Biksu Fahai berhasil mengalahkan siluman kelelawar. Keesokan harinya, di Kuil Jinshan, Biksu Fahai, dan Nengren yang baru saja tiba disambut oleh para murid. Namun, Nengren yang terluka cukup parah harus menerima pengobatan intensif. Sementara itu, di kediaman Shushan, ia sedang mencuci baju. Dan betapa terpananya ketika ia melihat Shushu yang baru saja terbangun. Tapi wajahnya masih saja sangat cantik. Dan sekali lagi, Shushan memastikan bahwa kejadian yang ia alami saat ini bukanlah hanya sekedar mimpi. Dan Shushan pun mengungkapkan betapa bahagianya dia bisa mencintai gadis secantik Shushu. Mereka berdua yang sama-sama sedang dimabuk asmara, tidak ingin terpisahkan. Dan akhirnya, Shushan pun memutuskan untuk menemui orang tua Shushu dan berniat untuk melamarnya. Setelah mendapatkan restu dari kedua orang tuanya, mereka berdua pun berniat akan menikah. Di Gwiljinshan, adik-adik Nengren yang membangunkannya sangat terkejut. Tika melihat Nengren berubah wujud jadi si rumah kelelawar. Tentunya, Nengren sendiri terkejut dengan hal itu. Dan anak-anak melaporkan kejadian yang baru saja mereka lihat pada para biksu yang sedang berdoa di aula. Berapa saatian, terlihat Xing Xing mendatangi sebuah rumah yang sudah runtuh untuk dijadikan sebagai rumahnya. Ketika masuk ke dalam, Xing Xing sangat terkejut melihat Nengren yang akan bunuh diri. Bukannya menghalanginya, Cheng Cheng malah memberitahu, jika mati, tubuhnya akan bermarna ungu. Mata dan lidahnya akan menjulur keluar. Lalu, ia pun menggeser kursinya. Dan seketika, hal itu membuat Nengren menjadi panik. Ternyata, sebenarnya Nengren masih ingin hidup. Tetapi, ia hanya potus asa dengan keadaannya saat ini. Ia sangat malu, jika nanti akan bertemu dengan para siluman yang dulu pernah ia buruk. Xing Xing mencoba untuk memberitahu Nengren bahwa ia juga seorang siluman. Lalu, ia pun menjulurkan lidahnya. Seketika, hal itu membuat Nengren terkejut dan ketakutan. Namun, Xing Xing protes karena kini mereka sama-sama siluman. Lalu, Xing Xing juga berbaik hati akan mengajarkan bagaimana cara menjadi siluman yang baik dan benar. Sebagai siluman kelelawar, umumnya mereka bergelantungan di pohon. Dan Xing Xing mengikat Nengren dalam keadaan terbalik di pohon. Dan Nengren pun meminta diturunkan karena kepalanya sudah pusing. Xing Xing pun menawarkan diri untuk menggigitnya. Lalu, Nengren pun malah diberikan makan sepotong ayam dan minum segelas darah. Nengren yang merupakan seorang biksu belum bisa beradaptasi menjadi seorang siluman. Dan Xing Xing pun terus memarahi dengan sejadi-jadinya. Di tempat lain, terlihat Xu Xiang dan Xu Xu pergi ke sebuah rumah yang katanya itu adalah rumah orang tua Xu Xu. Di sana, Xu Xiang kagum melihat rumah Xu Xu yang megah dan mewah. Namun, semua itu palsu. Mereka menggunakan sihir untuk merubah semuanya. Dan Xing Xing pun berkata kepada Xu Xu, ia harus buru-buru. Karena jika tidak, mereka semua akan kembali ke bentuk semula. Ayahnya adalah kura-kura, ibunya adalah kelinci, ada juga si ayam, si kodok, dan lain-lain. Mereka semua adalah teman-temannya yang dibawa dari dunia siluman. Xu 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 pun mencoba untuk tetap ramah dan mengakrabi mereka. Namun, mereka tetap saja bertingkah cukup aneh. Meskipun begitu, Xu 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 yang polos tidak merasa curiga ataupun ketakutan. Sang paman yang merupakan seekor ayam menyajikan minum sambil berkokok. Xu Xu pun menjelaskan bahwa ia hanya cekukan. Untuk mempersingkat waktu, sang ibu pun langsung menanyakan kedatangan Xu Xu yang katanya niatnya ingin melamat Xu Xu. Pada saat Xu Xu sedang mengutarakan perasaannya, si kodok yang melihat lalat berkeliaran di wajah Xu Xu terus mengganggu. Dan Xu Xu pun langsung memberikannya pelajaran. Dan akhirnya Xu Xu pun mengutarakan perasaan terdalamnya kepada Xu Xu. Namun, waktu mereka akan segera habis. Dan perlahan, mereka kembali kepada wujud aslinya. Tetapi Xu Xu tetap bersih keras ingin mendengar kata-kata cinta yang tulus dari Xu Xu. Dan sebaik puisi manis dari dalam hatinya telah Xu Xu ungkapkan. Teman-temannya pun sudah kembali ke wujud asalnya. Lalu, Xing Xing membuat Xu Xu pingsan. Karena di luar sudah banyak biksu yang mengepung kediaman mereka. Di sana, Xu Xu pergi membawa Xu Xu dan teman-temannya juga lari. Sementara Xing Xing akan menghadap para biksu. Biksu Fahai langsung mengeluarkan senjatanya. Dan seketika, ia membuat rumah mewah tadi. Jadi, hanyalah sebuah gubuk reyot yang sudah runtuh. Lalu, Biksu Fahan meminta murid-muridnya untuk menyerang siluman yang ada di dalam. Xing Xing pun tiba-tiba datang dan langsung menyerang sang biksu. Tak jauh dari sana, Neng Ren memperhatikan pertarungan antara siluman ular dengan gurunya tersebut. Xing Xing dibuat terpojok oleh Sang Biksu dan akan memasukkannya ke dalam mangkuk ajaibnya. Neng Ren yang melihat hal itu tak tinggal diam. Ia langsung menghampiri Xing Xing. Sang Biksu yang bersiap menangkap siluman ular terkejut tika melihat sosok yang melindungi Xing Xing. Yang ternyata adalah Neng Ren. Sang Biksu pun mengempaskan serangannya ke arah lain dan membuatnya menjadi bergelantungan di atas tebing. Saat itu, Neng Ren meminta kepada Sang Guru untuk melepaskan sahabatnya. Sang Guru malah meminta Neng Ren untuk kembali bersamanya. Namun, Neng Ren malah mengatakan hal itu tidak mungkin karena kini dunia mereka sudah berbeda. Neng Ren pun pergi sambil membawa Xing Xing bersamanya dan meninggalkan Sang Guru sendirian. Neng Ren terbang tinggi di atas awan sambil menggendong Xing Xing. Dan pada saat Xing Xing tersadar, Neng Ren mengatakan bahwa ia akan selalu melindunginya. Dan sepertinya benih-benih cinta sudah tumbuh di antara mereka. Di kediaman Xu Xian, ia baru saja terbangun dari pingsannya dan merasa sangat heran. Karena kini ia sudah kembali ke rumahnya. Namun kemudian Xu Xu berbohong dan mengatakan bahwa mereka sudah diberkati. Dan saat ini mereka sudah menikah. Xu Xian yang sangat mencintai Xu Xu kemudian berjanji akan bekerja lebih giat lagi. Ia berusaha akan memiliki toko obat sendiri. Dan ia tidak akan membiarkan Xu Xu hidup susah. Lalu mereka berdua pun menikmati bulan madunya. Beberapa saat kemudian terlihat Xu Xu yang sedang bersantai. Sedangkan Xu Xian sedang mempersiapkan tanaman obatnya yang ia kumpulkan dari hutan. Xu Xu yang penasaran dengan bagaimana perasaan Xu Xian bertanya. Dan di sana Xu Xian malah meledeknya. Mereka bersama-sama bercanda dan berturau. Esokan harinya terlihat banyak sekali para penduduk yang menjadi korban dari para siruman. Bahkan badannya sampai kering kerontang terhisap habis. San Biksu yang melintas melihat Xu Xian sedang berusaha memberikan obat pada para korban tersebut. Lalu sang guru menghampiri Xu Xian dan memberitahu bahwa ini adalah ulah siluman. Dan mereka tidak akan bisa disembuhkan. Sang Biksu hanya meminta langkah pencegahan. Yaitu agar para warga tidak pergi ke tempat asing sendirian. Setelah itu terlihat Xu Xian yang berusaha keras membuat obat. Agar ia bisa menyembuhkan para korban siluman. Xu Xu yang merasa iba kepada suaminya memberinya pertolongan. Ia menaruhkan saripati kehidupannya ke dalam obat itu. Sang tikus yang melihatnya sangat menyayangkan hal tersebut. Karena itu akan membuat Xu Xu semakin melemah. Tempat lain, para biksu sedang mencari keberadaan siluman. Dan ternyata siluman yang mencelakai banyak warga belakangan ini adalah siluman rubah. Setelah mengetahui keberadaan sang biksu, semua murid bergerak mengejar siluman rubah yang lari terbirit-birit. Aksi kejar-kejaran itu pun terus berlanjut sampai ke dalam hutan. Tiba-tiba sang biksu menghadang di depan. Dan di belakang, para murid sudah mengincar. Membuat para siluman rubah terpojok. Di sana, sang biksu memperingatkan jika mereka mau bertobat, maka Buddha akan memberinya kesempatan. Namun, jika mereka menolak, biksu akan segera membunuh mereka. Namun, para siluman rubah itu malah bersembunyi. Dan mengeluarkan jurus penggodanya. Seketika, biksu Fahan pun memerintahkan para muridnya untuk membaca mantra agar tidak tergoda oleh para siluman rubah tersebut. Dan seketika, mereka pun berubah menjadi para garis cantik yang menggoda dan mendekati para biksu. Dengan cara membisikkan dan mengacaukan pikiran para biksu, siluman rubah terus berusaha mematahkan mantra para biksu. Ketika selesai membaca mantra-nya, biksu Fahan pun melemparkan tasbih untuk menangkap para siluman yang berusaha untuk melarikan diri. Lalu, ia pun mengeluarkan mangkuk ajaibnya. Dan para siluman itu langsung saja masuk ke dalam mangkuk itu. Setelah terkurung, para siluman rubah itu meminta untuk dilepaskan. Tempat lain terlihat Shushu yang sedang menyiapkan obat untuk suaminya. Dan di sana terlihat, ia semakin melemah karena ia terus menggunakan saripati kehidupannya untuk membuat obat. Padahal Shushu harus melakukan meditasi berabad-abad agar ia bisa mendapatkan saripati kehidupannya. Namun, Shushu sangat senang karena ia bisa membantu suaminya. Saat sedang melintasi sungai, biksu melihat keramaian para warga yang mengantri untuk diberikan obat oleh Shushen. Biksu Fahai mencari tahu apa yang terjadi. Dan akhirnya, ia pun mengetahui apa isi di dalam ramuan obat tersebut. Mengetahui ada yang tidak beres, Sang Biksu memberi sebuah belati emas sebagai tanda terima kasihnya. Atau sebagai alat untuk Shushen berjaga-jaga. Jika kelak, ia dalam bahaya. Saat sedang dalam perjalanan pulang, Shushu bertemu dengan Biksu Fahai yang ada di atas jembatan. Setelah melihat tatapan dari Sang Biksu, Shushu pun berusaha untuk kabur. Namun tetap saja, Sang Biksu bisa mengetahui keberadaan Shushu. Dan terjadilah perkelahian di sana. Shushu mencoba untuk menghimpitkan tembok-tembok di sana. Biksu Fahai pun mencoba menahan, lalu ia merobohkan dinding dengan mudah. Lalu Sang Biksu pun mengumpulkan bongkahan kayu, dan mengarahkannya ke arah Shushu. Akhirnya, ia pun berhasil memojokkan Shushu. Di sana, Sang Biksu bertanya, kenapa ia mau memberikan saripati kehidupannya kepada manusia. Meskipun Shushu telah menyelamatkan banyak penduduk, namun tetap saja, ia akan melukai Shushan. Karena dengan bersatunya jiwa mereka, Shushu mengurus saripati kehidupan Shushan, dan ia juga akan merubah takdirnya. Namun di sana, Shushu hanya mengatakan, bahwa ia sangat mencintai Shushan. Dan ketelah itu, Sang Biksu pun berlalu pergi, sambil berkata bahwa ia akan melepaskan Shushu. Namun, ia harus segera pergi malam ini juga. Shushu pun menangis tiluh sendirian. Malam harinya, terlihat Shushan pulang dengan membawa banyak sekali hadiah dari para penduduk. Dan ia sangat senang sekali, karena hari ini ia banyak sekali mengobati para penduduk. Mendengar hal itu, Shushu pun hanya tersenyum manis, ikut berbahagia. Shushan yang membawa anggur menuangkannya, dan mengajak istrinya bersulang untuk merayakan hari bahagia mereka. Setelah itu, mereka pun melanjutkannya dengan makan malam bersama. Namun, tiba-tiba, Shushu merasakan kesakitan, dan menanyakan, ini anggur jenis apa? Shushan kemudian mengatakan, bahwa ini adalah anggur bunga belerang untuk menangkal gigitan ular. Setelah itu, Shushu pun berlari ke dalam kamar, dan menahan rasa sakitnya. Lalu, ia pun mengunci pintunya. Seketika, bagian tubuhnya mengalami perubahan bentuk. Ketika Shushu hendak kabur, ternyata rumahnya sudah dikelilingi mantra oleh para biksu, dan membuatnya menjadi tak berputik. Sementara itu, Shushan di luar masih terus memaksa untuk masuk. Shushu yang tidak bisa berbuat apa-apa, hanya meminta suaminya untuk mengatakan kata-kata cinta, pada saat ia melamarnya. Yang mungan, Shushu pun sangat bahagia, sampai ia menangis, mendengar puisi cinta dari suaminya. Tiba-tiba, biksu pun menerobos masuk dari atap, dan mengancam Shushu. Shushu yang sangat marah, langsung melakukan perubahan bentuk wujudnya, dan menyerang sang biksu. Shushan kemudian berhasil masuk, dan ia merasa kebingungan, melihat biksu yang dililit dengan pula raksasa, sementara ia tidak melihat sang istri. Ia pun mengambil pisau belati dari sang biksu, dan langsung menusuk ular raksasa tersebut. Ular putih raksasa yang terkena tusukan akan mengamuk. Namun, setelah ia melihat wajah Shushan, ular itu pun terlihat sangat bersedih dan menangis. Kemudian, sang biksu berusaha menangkapnya. Namun, siluman ular putih itu berhasil kabur. Sang guru mengetahui, bahwa jika ia telah terkena tusukan belati roh, siluman itu tidak akan bisa berubah menjadi wujud manusia. Setelah itu, Shushan pun menanyakan keberadaan istrinya. Sang biksu menjelaskan, bahwa yang ia nikahi adalah siluman ular yang berusia seribu tahun. Mendengar hal itu, Shushan pun menjadi lemas, karena tak percaya ia bisa melukai istrinya sendiri. Shushan pun terus merenung di samping lubang rumahnya, berharap istrinya akan kembali. Tempat lain, Shushu yang terluka sedang bersama dengan Xing Xing. Xing Xing pun menawarkan saripati hayati miliknya. Namun, itu tidak ada gunanya, karena yang ia miliki tinggal sedikit. Sementara, untuk menyembuhkan luka dari pisau belati roh, mengorbankan saripati hayati yang jumlahnya ribuan tahun. Mereka berdua pun akhirnya menyesali kedatangan mereka ke dunia manusia. Namun, Shushu mengatakan, bahwa ia tidak pernah menyesali cintanya kepada Shushan. Shushan yang sedang larut dalam kesedihannya, diberitahu oleh si tikus temannya Shushu, untuk mengambil tanaman obat roh, dan bahkan bisa menghidupkan orang mati. Dan, tanaman obat itu berada di pagoda Leifeng. Lalu, Shushan pun bertekad kuat akan mengambil obat tersebut, walaupun nyawanya akan menjadi taruhannya. Di tengah malam yang sunyi, Shushan memanjat tebing yang tinggi sendirian. Dan akhirnya, ia pun tiba di hadapan pagoda Leifeng. Sedikit demi sedikit, Shushan pun terus memanjat ke atas pagoda Leifeng. Semua ini ia lakukan, karena Shushan benar-benar sangat mencintai Shushu. Hingga pada akhirnya, Shushan pun telah sampai di puncak pagoda. Dari cermin, para siluman yang melihat kedatangan Shushan, mencoba untuk mengganggunya. Lalu, Shushan pun mencari keberadaan tumbuhan roh. Dan ternyata, ia berhasil menemukannya. Shushan berusaha menangkap tanaman obat yang ada di depannya. Namun, ternyata tidak semudah itu. Tanaman obat roh itu seperti mengeluarkan jurus seribu bayangan. Dan Shushan pun tidak bisa membedakan mana yang asli dari tumbuhan roh tersebut. Lalu, tumbuhan obat roh tersebut pun menyerang Shushan dan membuatnya menjadi tak bisa berkutik. Dan saat itulah, ia mengingat kata-kata dari si tikus bahwa tanaman obat roh itu tidak bisa terbakar. Kemudian, Shushan pun mengeluarkan koreknya. Dan ia mulai membakar tanaman obat tersebut. Satu persatu dari mereka pun terbakar. Namun, tersisa satu tanaman obat yang tidak terbakar. Dan pada akhirnya, Shushan berhasil menangkap tanaman obat. Namun, ia langsung jatuh pingsan. Hal itu membuat lonceng di pagoda Leifeng berbunyi dan biksu penjaga kuil pun langsung membunyikan loncengnya. Para biksu yang sedang berkumpul dan berdoa di dalam kuil berbondong-bondong mendatangi pagoda Leifeng. Sementara itu, Shushan baru saja terbangun dari pingsannya. Dan ia pun segera beranjak turun. Setelah mencapai permukaan tanah, Shushan memberikan tanaman roh obat itu kepada si tikus untuk segera diberikan kepada Shushu. Sementara itu, terlihat roh-roh jahat mulai keluar dari dalam cermin. Lalu, Shushan pun telah kerasukan banyak roh-roh jahat dan siluman di dalam tubuhnya. Setelah itu, Sang Biksu pun menjelaskan bahwa selama ini yang menahan roh dan siluman ribuan tahun di dalam cermin adalah tanaman roh tersebut. Dan karena aksi pencurian Shushan tersebut, hal itu telah menimbulkan banyak malapetaka. Dan terlihat bahwa para biksu sudah tidak bisa lagi menahan amukan dari Shushan. Sementara itu, si tikus datang ke tempat Shushu berada. Dan ia pun memberikan tanaman obat roh tersebut kepada Shushu. Dan si tikus pun memberitahu bahwa Shushan sedang ditahan oleh para biksu. Pagi harinya, lonceng berdetak kencang sekali. Dan suara terompet dibunyikan. Pertanda bahaya akan segera datang. Sang murid diperintahkan oleh Sang Biksu untuk menutup semua pintu masuk dengan kekuatan penuh. Para biksu yang ada di dalam saling berpegangan tangan dan membacakan mantra lauhan. Sementara itu, biksu pahai diri sendiri di aula. Dan datanglah dua siluman ular, Xing Xing dan juga Shushu. Shushu meminta agar Shushan segera dibebaskan. Lalu, Sang Guru pun menjelaskan bahwa Shushan telah mencuri tanaman obat roh. Dan hal itu membuatnya kerasukan banyak roh jahat. Dan pada saat ini, ia sedang dalam bahaya besar. Sang biksu meminta agar Shushu menunggu sampai ritual selesai. Karena jika tidak selesai, itu akan berbahaya bagi Shushan. Namun, kedua siluman ular itu malah menyerang biksu terlebih dahulu. Dan biksu pahai pun dengan terpaksa meladeninya. Tarungan dua lawan satu terjadi dengan amat seru. Namun, tiba-tiba pertarungan terhenti. Dan Shushu tetap meminta agar biksu pahai segera menyerahkan Shushan kepadanya. Karena Sang Biksu tidak ingin menyerahkannya, Shushu dan Xing Xing langsung pergi ke dalam air. Lalu, mereka berdua membuat pusaran air yang amat dalam. Lon Cheng pun kembali berdentum dengan sangat kencang. Dan kedua siluman itu berencana akan menenggelamkan kuil Jin Shan. Mereka berdua mulai mengumpulkan gelombang air yang tinggi. Dan kemudian membuat tsunami yang menenggelamkan kuil itu dengan air. Kemudian, Sang Biksu yang sedang membaca mantra berusaha menghadang gelombang air. Malah segera diserang oleh Xing Xing. Biksu pahai berusaha menghindar dari serangan Xing Xing dan Shushu. Sementara itu, di kuil, para biksu sedang bersiap-siap. Mereka berusaha menyelamatkan barang-barang berharga miliknya. Sementara itu, pertarungan berlangsung amat seru. Di sisi lain, para biksu yang terkena tsunami berusaha untuk melarikan diri. Namun, para biksu yang sedang berada dalam lingkaran ritual letak berpegangan tangan. Tidak bergerak sedikit pun dan air pun mulai masuk membenjiri kuil. Namun, mereka tetap pada posisinya. Bahkan, ketika air sudah menenggelamkan mereka semua, para biksu yang sedang berada dalam ritual lohan tidak bergerak sedikit pun. Di sisi lain, pertarungan antara biksu pahai dan dua siluman ular masih terus berlanjut. Di sela-sela itu, Shushu berusaha menghampiri kuil dan berusaha masuk. Namun, dikarenakan para biksu telah menempelkan mata pelindung dengan kekuatan penuh, maka Shushu pun tidak bisa masuk. Selama para biksu tidak beranjak dengan posisi mereka, Shushu tidak akan pernah bisa masuk. Namun, kemudian datanglah para tikus untuk menyerang para biksu. Mereka menggerogoti, menggigit, sehingga membuat lingkaran itu terpecah dan membuat segel kuil terbuka. Para biksu itu pun satu persatu dibawa oleh para tikus untuk pergi meninggalkan kuil. Setelah berhasil masuk, Shushu membuat sebuah gelembung dan ia segera membawa Shushu pergi dari sana. Setelah sampai di dataran, Shushu pun terbangun dan Shushu sangat lega mengetahui Shushu selamat. Namun, sayangnya ternyata Shushu telah kehilangan ingatannya. Beberapa saat kemudian datanglah biksu pahai dan dengan spontan, Shushu menyalahkan biksu dengan Shushu yang telah kehilangan ingatannya. Setelah itu, Biksu pahai pun menjelaskan ini adalah ulahnya sendiri karena ia menerobos masuk ke dalam mantra lauhan. Namun, Shushu hanya mengira bahwa sang biksu ingin Shushu meninggalkannya. Shushu yang tidak terima dengan hal itu kembali menyerang biksu. Biksu yang berdiri di atas tebing diserang oleh Shushu dengan serangan seribu ular. Dengan penuh amarah, Shushu berharap atas kematian biksu. Namun, beruntungnya sang biksu masih bisa selamat dari serangan itu. Lalu, Xing Xing datang dan melahapnya. Sang biksu yang berada di dalam perutnya terus melukai Xing Xing dan akhirnya ia pun bisa keluar. Sang biksu yang sudah kehabisan tenaga terhempas ke atas kepala patung Buddha. Sedangkan para biksu lain juga sedang membutuhkan pertolongan. Dan tiba-tiba datanglah Nung Ren, nyelamatkan mereka satu persatu. Setelah melihat hal itu, biksu pun memiliki sedikit harapan. Terlihat Xing Xing yang terluka dan mengambang di atas air. Lalu, Nung Ren pun segera menyelamatkannya. Xing Xing pun tersenyum penuh syukur. Karena ketika ia terluka, Nung Ren selalu ada menyelamatkannya. Biksu Pahai masih tergeletak lemah tak berdaya. Sementara itu, Shushu sedang menyiapkan serangan selanjutnya. Biksu Pahai sebisa mungkin berusaha bangkit dan berdoa. Lalu, tiba-tiba serangan yang Shushu berikan terpental. Karena kini, Buddha telah kembali memberikan kekuatan kepada Biksu Pahai. Pujaman gelombang air telah disiapkan oleh Shushu. Dan sang Biksu hanya fokus membaca mantranya. Shushu yang terkena serangan tak patah arang. Dan ia kembali berusaha menyerang Biksu Pahai. Namun, ternyata pagoda Leifeng tersebut hancur. Serpihan dari pagoda itu terus mengelilingi Shushu. Membuat sebuah pusaran tornado yang menjulang tinggi. Kemudian terlihat bahwa pagoda Leifeng telah berpindah tempat. Dan mengurung Shushu. Shushu pun hanya bisa menangis dan protes kepada Buddha yang penuh cinta. Ia minta diberikan belas kasih Buddha untuk dipertemukan kembali dengan Shushan. Walau sekali lagi saja. Shushu pun berjanji akan menerima semua hukumannya. Buddha yang penuh cinta mengabulkan permintaan dari Shushu. Di luar terlihat secercah cahaya dan langit pun menjadi cerah. Biksu Pahai mengerti dengan maksud dari Buddha. Ia pun mengangkat pagoda itu. Karena telah diberikan kesempatan, Shushu tidak mau menyanyakan hal itu. Ia langsung menghampiri Shushan dan berpelukan. Di sana Shushu menangis. Dan Shushan yang tidak mengenalinya hanya bisa merasakan sakit dalam hatinya. Yang mulai terasa saat ia melihat air mata Shushu berjatuhan. Di sana Shushu pun menjelaskan perasaannya terhadap Shushan yang begitu dalam. Bahkan dalam hidupnya yang ribuan tahun tidak ada artnya. Dibanding dengan saat-saat bersama dengan Shushan. Setelah itu Shushu pun mengecup Shushan dengan begitu mesrah. Dan di sanalah Shushan kembali mengingat pertemuan pertamanya. Dan saat itulah Shushan meneteskan air matanya. Kali ini ia bisa mengenali Shushu. Namun Shushu malah tersedet oleh badai yang menariknya. Begitu tragisnya, kisah cinta yang amat dalam antara siluman ular dan manusia. Namun harus berujung perpisahan. Mereka berdua bahkan tidak melewatkan sedikit pun pertemuan terakhirnya. Sampai pagoda itu benar-benar tertutup. Lalu diperlihatkan Xing Xing yang sedang bersama dengan Neng Ren. Namun setelah melihat akhir dari kisah cinta kakaknya. Xing Xing pun tidak sanggup lagi untuk mencintai seseorang. Shushan yang setia kepada Shushu menjadi penjaga pagoda Lefe hingga akhir hayatnya. Di akhir film diperlihatkan Sang Biksu yang sudah akrab kembali dengan Neng Ren. Dan film pun selesai. Dimana seru banget kan ceritanya teman-teman? Jangan lupa untuk terus dukung kita dengan cara like, share, dan subscribe channel ini. Supaya kita lebih semangat lagi untuk terus upload video seru lainnya. Thanks for watching and see you guys in the next video. Bye-bye!